Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan aku Astri Oh iya teman-teman hari ini aku libur ya Jadi aku gunakan Kesempatan libur ini untuk bikin Satu video Kita untuk belajar Sama-sama belajar bahasa kantonis Dan sorry banget ya Abaikan background aku yang di belakang Karena aku sekarang lagi di bawah Apartemen ya Di sebuah Taman bawah apartemen Jadi Kalau suaranya agak berisik Karena anginnya cukup kenceng Sorry ya teman-teman Haram maklum ya Jadi dalam video kali ini Saya mau Belajar sama-sama Kita belajar sama-sama Maksud aku ya Tentang apa Pertanyaan-pertanyaan apa saja Yang biasanya di Dipertanyakan oleh majikan Saat kita interview ya Jadi disini nanti Saya enggak Sengaja saya enggak tulis Enggak tuliskan Tulisannya Saya kepinginnya itu Kita tuh Belajarnya itu Langsung Belajar Belajarnya itu Langsung Dari cara Mendengarkan Tanpa catat-catat Saya maunya Catatnya kita itu Disini teman-teman Kita catatnya itu Langsung di pikiran kita Jadi Enggak ilang-ilang Jadi kalau udah Nyatat Kecatat disini Kita tuh cepat Apalnya Jadi kan percuma saja Kalau saya ngomong Tapi terus saya tulis Banyak Itu sama aja Dengan teman-teman Semua membaca Buku kan Jadi ya Kita coba ya Dengan cara Seperti ini Mungkin teman-teman Bisa cepat Paham Karena kalau Saya sendiri ya Seperti yang saya Bilang sebelumnya itu Kalau saya sendiri itu Pemahaman itu Lebih cepat Mendengarkan orang Ngomong daripada Sendiri membaca Karena Karena saya tuh Kalau Dengan membaca Itu sulit Banget ya Maksudnya Tapi kalau Dengan cara Ngomong itu Cepat Oke Langsung aja ya Teman-teman Jadi kita itu Biasanya kan Kalau mau cari majikan Itu kan Otomatis kan Kita di interview ya Ya Namalah Terus Apa Sudah menikah Atau belum Agama apa Kita gitu Jadi nanti Semua aku akan bahas Di dalam video ini ya Oke Kita langsung aja ya Misalnya kita mau Percakapannya Ke perkenalan diri dulu Ya Perkenalan diri Terus Nantinya kita tuh Bisa Membahas ke video lainnya Karena kita Maksudnya Karena hari ini Saya free Jadi Nanti videonya Saya buat Yang agak panjang Karena kalau hari-hari Biasa itu Saya tuh belum Pasti bisa Bikin video ya Teman-teman Karena ya Karena kesibukan Kerja lah ya Maklum ya Job aku tuh Begitu sibuk ya Oh iya Untuk teman-teman aku Yang Yang lagi Cari majikan Atau lagi Menunggu job Menunggu dapat Majikan Saya doakan Semoga teman-teman Cepat dapat Majikan yang baik Dan nanti Kalau pas interview Pasti teman-teman tuh Ditanya yang Seperti yang Saya mau Bikin video ini Jadi Untuk teman-teman aku Yang baru bergabung Jangan lupa Dukung terus channel aku Dengan cara Like, subscribe Dan juga Tonton terus videonya Dari awal sampai akhir ya Oke Kita langsung aja Langsung belajar Oke Terima kasih yang udah subscribe Oke Nah Biasanya Kita Perkenalan diri dulu Jadi kita yang Mengenalkan diri ya Atau Siapa pokoknya Tapi Kebanyakan Kita kalau interview Itu pasti Memanggil majikan Itu dengan panggilan Thathai Atau Shinsang Ya Ya gak masalah sih Panggilnya siapa Itu yang Masalah ya Oke Langsung aja Hari ini Saya mau Memperkenalkan diri Anginnya Rek Anginnya Banter Misalnya ya Okyu Eva Misalnya ya Jadi Nama saya Eva Okyu Eva O Itu artinya Saya Kyu Eva Jadi artinya Ngo Kyu Eva Artinya Nama saya Eva Kemnin Ngo Yisab Kausoy Artinya Kemnin Itu artinya Tahun ini Ngo Itu saya Yisab Kausoy Yisab Kau Itu artinya 29 Soi Itu tahun Jadi Ngo Kemnin Yisab Kausoy Umur saya Tahun ini 29 Tahun Ngo Kicofan Saya Sudah Menikah Ngo Itu saya Kicofan Sudah Menikah Atau Kalau yang Belum Menikah Bahasanya Ngo Me Kicofan Saya Belum Menikah Ngo Saya Me Itu belum Menikah Itu Kicofan Ngo Me Kicofan Kalau Kalau yang Sudah Menikah Ngo Kicofan Ngo Ngo Yau Yat Kocay Saya Punya Saya Mempunyai Satu Anak Laki-laki Ngo Saya Yat Kocay Mempunyai Satu Anak Laki-laki Ngo 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 Say Anak Saya Artinya Ini Kadang Kita Harus Bilang Sama Majikan Waktu Perkenalan Diri Itu Terus Lagi Ngo Son Wikau Jadi Agama Saya Islam Ngo Son Wikau Agama Saya Islam Ngo Sek C Saya Tidak Makan Daging Babi Ngo Saya Mumsik Tidak Makan Cuyuk Daging Babi Jadi Ngo Mumsik Cuyuk Saya Tidak Makan Daging Babi Ngo Seng Hai Hongkong Zouye Wan Sin Saya Kepingin Bekerja ke Hongkong Mencari uang Atau Saya Mau Kerja ke Hongkong Bekerja ke Hongkong Hui Hongkong Zouye Mose Seng Hai Hongkong Zouye Saya Mau Ke Hongkong Bekerja Saya mau bekerja ke Hongkong Mencari uang untuk keluarga Dan juga saya sendiri Saya mau bekerja ke Hongkong Saya bisa menjaga bayi Saya bisa menjaga anak-anak Saya bisa Saya bisa Menjaga Siuku itu artinya Menjaga Ngosik Siuku Pipi Saya bisa menjaga Pipi itu bayi Pipi Ngosik Siuku pipi Nah teman-teman Kalau yang jawabnya Bayi itu ya pipi Kalau anak-anak Itu siupang Ngosik Siuku Siupang Ngosik Siuku Lo yang Saya bisa menjaga Orang tua Tau Lansia Orang tua Ngosik Siuku Lo yang Lo yang Itu Orang tua Ngosik Maisung Saya bisa Maisung Belanja Ngosik Jifan Saya bisa Memasak Memasak nasi Jifan Memasak nasi Ngosik Itu artinya Saya bisa Ngosik Ngosik Maisung Saya bisa Belanja Ngosik Jifan Saya bisa Memasak nasi Ngosik Jisung Saya bisa Memasak Sayur Dan Lauk pauk Jisung Lalu Lalu Sementara Ini Kalau Yang Biasa Kita Car Karen Sition Saya 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 Mua Saya 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 Oh Ya Ada Saya 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 disini adalah bersih-bersih rumah ya mengurus rumah ya intinya itu mengurus rumah rumahnya manjikan ya kita bisa eh mengurus rumah osek cokamu ya cokamu disini bisa ngosek eh cengkit oke ya cengkit oke itu membersihkan rumah saizam mencuci baju tongsam setrika baju pokoknya intinya itu cengkit oke ya cokamu juga ada ngosek cokamu gitu oke terus biasanya majikan itu tanyanya ke kita nanti saya disini mau membahas juga ya kalau pertanyaan majikan gimana kita harus gimana jawabnya begitu ya ya nanti saya jawab semuanya oke kita lanjut misalnya ya majikan kita tanya halo cece lehoa lekyu me me nga itu majikan kita tanya halo cece lehoa lekyu me me nga oke jadi kita harus menjawab halo halo tatai shinsang lehoa lekyu eva itu misalnya kita namanya eva ya oke terus majikan lagi cece kemnen ge to soya nah majikan tanya gitu artinya cece tahun ini umur berapa nah kita harus menjawab o kemnen i sep kau soya jadi jawaban kita saya tahun ini 29 tahun umur saya tahun ini 29 tahun cece tadi majikan tanyanya cece kemnen ge to soya jadi kita menjawab saya sudah menikah itu kalau yang sudah menikah itu kalau yang sudah menikah dan kalau yang belum menikah jawabnya nge make it fun oke majikan lagi cece yang mau siu bang yao artinya cece sudah punya anak belum kadang majikan tanya cece yang mau siu bang yao atau cece yang mau cailoi gitu jadi kita jawabnya kemnen nah itu kalau itu kalau kita anaknya satu yang cowok kalau misalnya anaknya 2 perempuan ya mo yao leong koloi gitu anak perempuan2 kalau ada 6 perempuan itu jawabnya ngoyau yao kosti Jadi nanti jawabannya itu tergantung keadanya teman-teman masing-masing ya Terus lagi manjikan biasanya tanya Cece, kamu agamanya apa? Kamu beragama apa? Jadi kita ya jawabnya menurut agama kita ya Kalau kita Islam ya Ngo sun wikau Ngo sun wikau to Ngo sun wikau to Gitu aja Sun wikau itu juga sudah mengerti ya manjikannya Lalu manjikan lagi ya Tanya Cece le semsik ciyok Nah kita jawab Ngo msik ciyok Saya tidak makan baby Oke Masih kandang ya Cece le semsik mai sung ya Juhu faan ya Juhu sung ya Juhu kita Ngo sik mai sung Ngo sik juhu faan Ngo sik juhu sung Nah Saya bisa Tadi manjikannya yang tanya kan Tuh artinya Cece kamu bisa belanja Bisa Memasak Bisa Memasak sayur, memasak nasi Kita jawabnya Ngo sik Ngo sik mai sung Siki ciyok Memasak cup Memasak Hai eh pernah tanya ya leci cin hepin toco ye kamu dulu sebelum ke mau ke Hongkong ini maksudnya kerja dimana ya tergantung teman-teman kerjanya dimana sebelumnya kalau saya dulu belum pernah ke luar negeri ya jadi saya cuma di Indonesia saja saya di Surabaya jadi saya jawabnya juga oci cin hei ane choye hei kong chong choye saya dulu kerja di pabrik gitu kong chong kalau teman-teman sudah pernah kerja di luar negeri misalnya di Singapura atau si Malaysia gitu ya bilang aja kalau di Malaysia ya Tengok choko hei Malaysia kalau di Singapura ya Singapura kalau di Taiwan ya Taiwan begitu jadi ngikut aja pengalaman teman-teman itu udah pernah kerja dimana gitu oke Hai dan Hai jadi biasanya ini yang sering kita majikan pertanyakan ya untuk interview Hai dan kita untuk interview kayaknya udah udah kita bahas semua ya dalam video yang tadi tuh terus kita boleh lanjut ke perkataan sehari-hari ya perkataan sehari-hari misalnya kata-kata sehari-hari yang yang begitu sering digunakan terus kata-kata kita bahas subjek ya maksudnya aku kamu kalian kita nah tuh kita langsung bahas ke video ini dalam video ini kali ini kita membahas lanjut ke ini ya jadi misalnya aku ya aku saya itu mau aku atau saya itu mau bahasa kata-kata nontonisnya mau kamu kamu mei 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 atau lei orang Hongkong ada yang pakai N dan juga pakai L ya sebenarnya artinya sama saja sebenarnya mereka itu yang pakai N itu dikit-dikit ambil dari bahasa Mandarin ya tapi kebanyakan orang Hongkong itu pakai L ya Lala L ya jadi lei begitu jadi misalnya teman-teman nanti majikannya pakai N N ya sama aja ya N sama lei itu sama aja artinya kamu oke tadi saya mau kamu nei atau lei dengan kita kita ya kita itu bahasa kantoninya mote kita kita mote bahasa kantonisnya itu mote lalu ngok le mote ada aku kamu, kita tentunya ada dia gimana bahasa kantonnya dia dia itu koi koi jadi pake k-h-o-i koi ngomongnya koi jadi ada agak k-k gitu ya dia koi dia koi aku ngok kamu le atau ne kita ngote dia koi koi kalau kalian gimana ya kalian kalian itu bahasa kantonisnya koi te koite kalian artinya koite kalian itu koite ya kami 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 sama dengan kami ot sama dengan kita itu kami ot sama dengan kita itu sama aja kalian koite kalau mereka 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 sorry ya mereka mereka itu koite ya kalau kalian itu leite kalian itu leite neite sorry ya aku salah ya kalian itu leite atau neite nah kalau mereka itu koite mereka koite oke lalu semuanya semua orang semuanya semua orang atau semuanya gimana ngomong semuanya atau taeka taeka ya taeka begitu ngomongnya jadi semuanya semua orang taeka misalnya kan biasa kan saya di awal video pasti ngomong halo taeka hoa gitu kan jadi itu artinya halo semuanya apa kabar begitu jadi halo taeka hoa begitu ya jadi taeka itu semuanya ya taeka lalu kita belajar mereka udah semuanya taeka udah kalau misalnya kita pas pas mau menyediakan makanan itu ya taeka sikvan begitu loh ya taeka sikvan semuanya makan semuanya silahkan makan begitu lalu kita belajar lagi ke yang kata-kata sehari-hari yang sering digunakan ya teman-teman langsung aja jadi jadi kita sekarang belajar kata kerja aja ya kata kerja sehari-hari yang sering kita harus lakukan ya kata kerja kata kerja kata kerja kalau menyapu menyapu itu sote mengelap 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 mak mengelap jadi misalnya majikan begini biasa cece leka met ya mosote ya begitu jadi cece hari ini kamu sudah menyapu belum apakah sudah menyapu cece leka met ya mosote ya itu artinya cece hari ini kamu sudah menyapu belum begitu jadi mak mengelap mak lalu kalau memasak memasak itu cik cik memasak barang cik oke eh biasanya kita gimana ya caranya itu yang misalnya ya kita cik kusiu misalnya kita menjaga anak jadi kita yang sering ngomong sama anak yang sekarang kita mau belajar pokoknya yang percakapan sehari-hari yang harus kita omongin aja itu penting tapi kita harus bisa memang misalnya kita jaga anak aja misalnya pagi anak-anak sudah bangun anak-anak sudah bangun tentunya kita harus menyiapkan makan pagi buat anak-anak kan nah jadi kita tanya ke anak-anak siubang ya anak-anak atau kalau anaknya perempuan ya dipanggil mumui atau sailor misalnya ya anaknya dua ya misalnya siubang ya anak-anak anak-anak jadi artinya anak-anak kalian pagi ini kepingin makan apa sarapan pagi begitu siubang ya anak-anak lalu kita misalnya tanya siubang misalnya 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 anak-anak kamu makan mie enggak kalau mau makan aku bantu kamu memasak aku masak kasih kamu juga misalnya misalnya kita mau turun misalnya misalnya aku masak mie buat kamu misalnya kita mau turun ya beli sarapan beli roti turun ya kita bilang sama anak-anak atau sama majikan kita misalnya majikan udah berangkat kerja otomatikan anak-anak yang di rumah ya adangan anak-anak kan libur atau gimana jadi kita tuh bilangnya sama anak-anak oh ini kan yulohoy main mimpaw cokok cokok aku sekarang mau turun beli roti dulu untuk makan pagi begitu ya terus lagi misalnya anak-anak sedang makan kita tanya subang ya kamu kau pawa subang ya anak-anak sudah cukup kenyang belum nah misalnya lagi subang ya sek yun ye kita yamsoy nanak selesai makan ingat minum air atau harus minum air yating yu minum air yating yu itu harus minum air ya lalu biasanya sudah makan makan pagi terus kita misalnya tuh suruh anak-anak ya mengerjakan PR misalnya anak-anak lagi liburan karena ini sebentar lagi anak-anak kan liburan sekolah ya teman-teman jadi tentunya teman-teman tuh pasti mengalamin ini kan anak-anak anak-anak sudah selesai makan pagi kamu harus mengerjakan PR gitu jadi ngomongnya gimana anak-anak kalian habis makan pagi harus mengerjakan PR sebanyak anak-anak lelay lelay kalian sek yun jocan selesai makan pagi sek yun itu selesai makan pagi pagi chou chan sarapan itu kan sek chou chan sarapan itu sek chou chan jadi ini harus mengerjakan PR kan sudah mengerjakan PR misalnya mau siang siang itu kita juga suruh anak-anak makan ya siang ancau sik fan homo anak-anak siang makan nasi mau gak ngocu i fana saya mau masak nasi sorry ya teman-teman anginnya begitu kenceng ya mungkin suaranya agak berisik ya jadi jadi intinya kita tuh kalau kalau ngomong sama anak-anak itu kita tuh cepet loh teman-teman kalau jaga anak itu kebanyakan cepet loh bahasanya ya karena kita tuh kan otomatis kan sering ngomong sama anak-anak ya itu kan harus sering ngomong kan jadi otomatis kita tuh dengan gitu kita cepet loh ngomongnya bisa cepet bisa ngomong gitu loh jadi kali ini kita udah belajar banyak banget loh ya interview lah terus kata-kata sehari-hari yang kita gunakan lah ya kan oke lalu kita belajarnya lagi biasanya kita sering mendengar ya kata-kata yang sering sekali kita dengar itu apa ya tidak masalah gitu itu disini sering banget mau so wailah mau so wailah itu tidak masalah gitu misalnya kita tanya ya sama anak-anak subang ya anjau sikpan homo anak pastinya jawabnya mau so wailah sitana kan gitu jadi kita harus ngerti oh berarti anak-anak itu mau oke sikmat itu tak lah gitu sikmat itu tak lah gitu makan apa aja boleh lah gitu sikmat itu tak lah jadi sebenarnya banyak banget ya kata-kata sehari-hari yang kadang kita tuh mereka sering ucapkan tapi kita tuh masih bingung apa sih artinya gitu ya lah kadang anak-anak kadang kita kan beresin beresin mainan atau barang-barangnya anak-anak anak-anak tentunya kan kadang tuh marah ataupun enggak suka anak-anak kadang bilangnya gini jadi lecomnya mulala cengot ya nah apa itu mulala ya kan mulala maksudnya mulala itu gimana ya kenapa kamu kok apa begitu agam apa bikin bikin itu aku ngutip barang-barang aku gitu mulala begitu jadi kita tuh harus tahu ya harus tahu kata-kata yang sering di ucapin anak-anak ataupun kata-kata sehari-hari yang kita tuh sering denger tapi kadang tuh banyak banget yang kita enggak ngerti ya jadi disini kita belajarnya yang kali ini kita belajarnya tuh campuran ya teman-teman campuran gitu loh kita biar itu kita tuh enggak bosen lalu kita misalnya nah sekarang kita belajar lagi ke misalnya kita jaga anak ya jaga pipi nah ini perkataan ini pasti sering kita dengar juga dari majikan jadi nanti kita belajar next nextnya ya ke ini ya ke percakapan sehari-hari yang sering majikan bilang ke kita kalau kita cipu pipi ya jaga bayi ataupun anak-anak ya jadi nanti saya mau ubah juga dalam video ini ya karena gimana ya kita tuh disini tuh banyak banget kata-kata kantonis itu yang artinya itu sama-sama begitu maksudnya perkataannya sama-sama tapi artinya tuh udah beda loh teman-teman ya seperti yang saya bilang kemarin itu nadanya tuh tinggi sama rendah aja artinya udah beda makanya itu ya ya kita tuh harus benar-benar bisa membedakan begitu loh makanya kita tuh harus sering ngomong sering belajar ngomong gitu jangan bosen terus kenapa saya tuh sekarang bikin videonya tuh campuran gitu loh maksudnya kan ya kebetulan aja saya hari ini lagi free jadi ya bisa bikin video sepanjang ini ya nanti yang belajar lain-lain aku pasti bikinnya gak sepanjang ini karena waktunya itu gak gak ada ya kalau gak hari libur teman-teman oke jadi kita sekarang terus belajar ke perkataan yang sering kita dengar dari majikan kalau kita jaga bayi oke ya jadi misalnya kita jaga bayi ya si bu bibi jaga bayi aduh re ini kulo baju kun nalip-nalip terus karena angin misalnya kita jaga bayi jadi si bu bibi nah majikan bilang cece dong bibi chung leong siu samti artinya cece kalau memandikan bayi hati-hati cece dong bibi chung leong mo gem leoy mo thai leoy cece memandikan bayi jangan terlalu lama cece dong bibi chung lang yit 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 yi 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 mo sin chan cece sama mamma ni kan bayi hati-hati jangan sampe tep leyset cece yi yi g tung tin na dong bibi chung yi 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 cece sekarang musim dingin habis memandikan bayi harus cepat pakai baju lalu biasanya cece yu geji bibi keitim chung sik nan bibi keitim chung sik lai nah itu artinya cece yu geji cece harus ingat bibi keitim chung sik nan bayi jam berapa minum susu nah disini pei bibi sek nanai kasih bibi minum susu susu disini bahasanya bisa dibahasakan nanai biasa begitu ya kalau mancikan sini nanai atau lay nanai sek nanai biasa kan gitu ya bibi sek nanai jadi bibi sek nanai gitu ya jadi bibi minum susu gitu jadi misalnya mancikan cece keitim keitim sik nanai cece harus ingat jam berapa bibi minum susu misalnya bibinya masih kecil ya terus cece tong bibi bun bin yuma kon ceng ti cece mengganti pembesnya bibi harus yang bersih dilap bersih ya maksudnya dibersihin begitu lalu cece peng bibi ceng ceng nanai yating yu saikon jeng go sao sin cece kalau mau bikin susu kasih bibi harus cuci bersih tangan harus cuci tangan yang bersih dulu ya cece yuk yuk yu ceng bibi ceng nanai yating saikon jeng go sao yating yu saikon jeng go sao harus cuci bersih tangan itu pasti sering sekali kita denger ya pasti ini jadi lagi misalnya mau mandi ya cece yuk tong bibi yucong leng yucu samtik yucun pe tong soy sin yucun pe tong soy sin kaut yit soy cece kalau mau memandikan anak harus siapkan air dingin dulu baru dicampur air panas jadi yucun pe mau siapkan menyiapkan harus siapkan harus siapkan air dingin dulu baru ditambah air panas yucu ha yucu ha kos soy ngam ngam harus dicoba air itu udah pas belum yucu ha kos soy ngam ngam yung ngote kos sao chan si ha wajah sao puy pakai tangan kita sini si ha ngam 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 itu udah pas belum udah bener belum ngam ngam begitu jadi banyak banget ya teman-teman bahasa sehari-hari itu ya sampai aku tuh bahasnya tuh gak tau mau bahas yang mana dulu gitu loh makanya teman-teman saya mohon teman-teman itu boleh tinggalkan di kolom komen sini ya saya tuh harus bikin video tentang hal apa gitu loh makanya saya lebih suka ya kalau teman-teman merequest gitu ya jadi saya tuh bisa nantinya tuh mereview video selanjutnya tuh saya tuh udah tau apa yang saya mau bahas gitu loh jadi saya tau kesulitan teman-teman tuh dimana gitu jadi kadang saya tuh bikin videonya campur-campur ya gak sekali ini cuma belajar ini begitu ya saya mau karena kita tuh belajarnya tuh dikit-dikit tapi banyak gitu loh dikit-dikit banyak kita belajarnya dikit-dikit tapi banyak hal gitu loh jadi intinya kita tuh kita dengan sering mendengarkan seperti ini teman-teman bakalan oh iya ya majikan aku sering ngomong kayak gitu loh bener loh oh iya oh artinya begitu begitu makanya kenapa saya tuh gak menuliskan ya sedetil apa karena percuma teman-teman kalau saya menuliskan lagi kalian pasti membaca aja membaca jadi gak langsung masuk sini gitu loh jadi kita sekarang tuh kita belajar langsung kita catat disini ya kita catat biar cepat cepat ingat terus ya ya karena kita kan gak mungkin ya kalau mau menghafal begitu banyak itu gak gak mungkin gitu loh jadi kalau kita sering mendengarkan itu saya yakin kok teman-teman tuh cepat bisa dan masih banyak banget hal-hal yang harus kita pelajari bahasa disini yang yang penting itu kita tuh sering sering ngomong ya seperti yang saya jelaskan di video saya yang yang lain itu saya pernah ngomong yang sebelumnya kita harus sering ngomong kita jangan malu untuk ngomong ngomong salah gak masalah yang penting kita tuh sering ngomong ya teman-teman jadi kita tadi ngomongnya sudah tentang jaga bayi jaga anak siapin makanan udah kan terus kita boleh lanjut ke percakapan sama majikan ya ini penting juga percakapan sama majikan ini penting juga kita juga sering pasti sering pengen ngomong ini sama majikan dan juga pasti kita bakal ngomong ini sama majikan tapi kadang kita masih bingung gimana ngomongnya ya kan kan kebanyakan majikan sini kerja ya jadi otomatis kan kita harus tahu majikan kita malam ini pulang makan ya itu kita harus tahu jadi misalnya majikan sebelum berangkat kerja atau pas majikan telpon ataupun kita kepingin tahu majikan pulang makan enggak jadi teman-teman gimana ngomongnya sama majikan oke aku langsung bahas disini ya jadi kita misalnya mau tanya nyonya malam ini nyonya pulang makan enggak jadi kita tanya ta ta aku sang mingha ta ta gaman faan mum faan ni sik faan jadi adihnya ta tai itu nyonya aku sang mingha se mau tanya atau ceng man atau say tanya ta ta gaman faan lesek faan nyonya malam ini pulang makan enggak sampai gitu terus misalnya kita mau tanya nyonya malam ini kita masa apa nah kita ngomongnya ta hai keman odejime sungai jadi artinya nyonya malam ini kita masa apa ta tai keman odejime sungai terus lagi misalnya kita mau tanya sama majikan nyonya malam ini kepingin kepingin apa gitu ta tai keman sung seks me sung ng jadi kebanyakan bahasa hongkong itu belakangnya itu pakai aa gitu ya enggak usah kaget memang itu sudah logatnya ya pakai aa begitu lalu misalnya kita mau tanya hari ini masak kuah apa tidak nah kita ngomongnya gimana tatai kemyat samsai potong nyonya tatai nyonya hari ini kemyat hari ini memasak kuah apa tidak samsai potong samsai potong samsai itu antara iya atau tidak gitu loh memasak kuah atau tidak potong itu kan memasak kuah kan samsai potong lalu kita misalnya mau bilang nyonya uang belanjanya habis gitu maaf nyonya uang belanjanya habis jadi kita gimana ngomongnya tatai muisi muisi maisong cin yong say jadi artinya apa tatai itu artinya nyonya muisi atau muisi jadi intinya kita itu permisi gitu loh permisi muisi permisi uang belanjanya habis gitu jadi kita ngomongnya nyonya muisi maisong cin yong say jadi uang belanjanya habis gitu lalu misalnya berasnya habis ya kita bilangnya gimana sama nyonya berasnya habis gitu jadi kita ngomongnya tatai otekom yong say beras itu kan may jadi tatai otekom may yong say kita mau kita harus kita mau beli beras lagi gimana omongnya otek yum may kom may yum may may yum may may membeli may beras may itu kan jadi cantoh gitu loh yu beli beras yu membeli beras yu may 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 membeli may beras may jadi kan kayak gitu ya bahasanya tuh kadang tuh memang bikin pusing ya teman-teman ya tapi sebenarnya tuh kalau kita udah paham nah kita kebanyakan ya kita tuh sebenarnya bisa ngomong cuma nadanya itu loh kadang naik turunnya itu kita tuh masih salah-salah ya aku aja tuh bener-bener sering salah loh makanya disini itu kita sama-sama belajar teman-teman jadi nanti kalau aku salah ingetin loh ya kadang itu ya nadanya yang harusnya pendek aku buat tinggi yang harusnya tinggi aku buat pendek itulah yang aku sering pusing loh itulah ya dan banyak banget hal-hal yang nadanya itu tinggi dan pendek itu artinya udah beda aduh pusing deh ya enggak teman-teman ya seperti itu enggak tapi enggak apa-apa ya kita terus semangat disini belajar pasti bisa yang paling penting itu kita rajin belajar suka ngomong ya intinya terus lagi misalnya kita mau tanya ya nyonya hari ini kita beli sayur apa jadi ngomongnya gimana tadi tadi kita harus membeli sayur apa itu sayur ya jadi kalau kita mau bilang nyonya hari ini kita membeli sayur apa gitu jadi tadi kami otesik me atau tadi kami membeli saya coi nyonya hari ini kita beli sayur apa ya karena kan kita majikan kita itu ada yang apa-apa harus majikan yang nentuin ya beli apa beli sayur apa atau kebanyakan teman-teman udah dilepas ya tergantung kita aja yang bisa mikir ya harus beli apa harus kontrol belanjaan itu harus makan apa itu kita yang inisiatif tapi kadang ada juga harus majikan yang nentuin kan gak sama gak sama makanya ya ya kita harus ngikutin aja oke teman-teman jadi sudah lama banget kita ngobrolnya ya kali ini udah satu jam hampir satu jam atau kurang lebih satu jam ya jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya yang lagi belajar bahasa kantonis yang mau proses ke Hongkong ataupun yang sudah di Hongkong teman-teman saya yang pemula kita terus semangat belajar sama-sama belajar jangan bosen dengan video-video saya karena ya kita memang oh tuh wala kita yusik ngikong nyetis itu ngikong maksudnya kita harus sering ngomong jadi kenapa saya videonya tuh kebanyakan bikin ngomong kayak gini ya ya karena kita memang topiknya disini itu kita tuh belajar bahasa kantonis dengan cara banyak belajar ngomong jadi saya sengaja gak tulis ya gak tulis teman-teman ya video saya gak saya edit tulisan sengaja yang kali ini ya karena begitu panjangnya saya belajarnya campuran lagi ya maksudnya gak cuma satu topik jadi banyak banget kan yang kita pelajari tadi tuh saya sengaja kayak gini biar teman-teman tuh to tit heng mendengarkan lebih banyak to tit cito gitu loh maksudnya lebih banyak tau lebih banyak mendengarkan dan kita tuh yong yimeng pak yong yimeng pak itu artinya gampang paham gampang mengerti begitu karena itu tadi gak semuanya itu gak semua orang itu cara memahaminya itu dengan cara membaca gak semuanya seperti itu karena saya sendiri pun kalau membaca itu justru bikin pusing ya karena saya sendiri gampang nangkepnya itu kalau dengan mendengarkan orang ngomong ya jadi saya mau teman-teman itu mencoba dengan cara saya ini siapa tahu bisa juga membantu teman-teman bisa lebih cepat cara belajarnya gitu dan teman-teman boleh terus bertanya sama saya apa saja saya pasti jawab kok di kolom komen ya misalnya jece bahasa kantonisnya ini apa gak apa-apa teman-teman jawab aja komen aja di kolom komen nanti saya pasti kalau ada waktu saya pasti jawab atau kalau saya gak bisa jawab satu-satu pasti di video selanjutnya saya bikin satu video yang teman-teman request itu pasti saya bikin saya janji pokoknya saya ada waktu saya pasti bikin video-video yang seperti teman-teman mau semuanya dan sekali lagi teman-teman karena saya sendiri juga masih belajar kita sama-sama belajar sekali lagi maafkan saya kalau saya ada kekurangan dalam bahasa ini kekurangan ada kesalahan tolong ingatkan saya kita disini saling belajar saling belajar saling sharing tentang pengalaman kita tentang di Hongkong ini gimana saling kasih semangat ya teman-teman saya maunya seperti itu jadi dalam konten saya dalam channel saya ini bukan hanya fokus belajar saja enggak jadi saya mau benar-benar berbagi pengalaman sharing tentang pengalaman saya di Hongkong terus saling kasih semangat ke teman-teman kita disini butuh semangat teman-teman dari teman karena kita kan jauh dari keluarga saya sendiri tahu gimana rasanya udah enggak usah di ngomongin lagi ya beginilah rasanya jadi kalau kita bisa sharing bisa tahu pengalaman-pengalaman teman lain atau gimana itu bisa kita itu bisa membandingkan oh iya saya begini kadang kita itu memang teman-teman kadang kita itu kalau pas sedih-sedihnya kita merasa kemcam jangan jangan merasa seperti itu kita itu harus melihat teman-teman kita masih banyak yang lebih susah dari kita misalnya jobnya lebih ribet dari kita lebih susah majikannya ya maksudnya ini dan itu jadi kita itu intinya disini itu harus bersyukur ya teman-teman ya iya sih ikut orang itu gak ada yang enak ya kalau mau enak itu yang di rumah di rumah aja kadang kita masih ada gak kecocokan kan sama orang rumah ataupun sama siapa gitu jangan kan kita ikut orang tapi kita mikirnya gak apa-apa lah ini kan cuma untuk sementara kita disini takung ceng kita disini bekerja saja gak selamanya ikut majikan jadi misalnya pas dapat majikan yang kurang pas dengan kita yaudah kita sabarin kita terus berdoa semoga majikan kita bisa menerima kita apa adanya dan begitu juga dengan kita disini kita harus belajar belajar adaptasi dengan keluarga majikan dengan lingkungan ya karena kita kan pendatang apa-apa ya gak ngerti terus gimana maunya majikan kita sendiri belum paham jadi kita pelan-pelan adaptasi jadi dalam waktu adaptasi ini kita memang butuh banget waktu gak segampang itu makanya kita harus sabar terus berdoa oke jadi saya kira video saya kali ini contoh sudah satu jam kurang lebih contoh aku ngeceperatnya sudah lumayan capek dan saya mau jalan-jalan mau refreshing bosan juga terus sekali lagi teman-teman maafkan saya kalau saya ada kekurangan ini dan itu pokoknya maafin aku dan semuanya saling mengingatkan ingatkan saya kalau saya ada kesalahan ngomong wah anginnya apa itu anginnya kenceng anginnya besar anginnya kenceng nah kan disini juga kita udah belajar anginnya besar oke teman-teman jadi untuk saat ini sampai sini dulu dan terima kasih saya ucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menonton video saya semoga aja video-video saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa sedikit memberikan semangat untuk teman-teman ingat kita ke hongkong untuk berjuang jangan menyerah jangan dikit-dikit sama jangan ya kita sama aja kita harus kuat kita harus semangat demi masa depan keluarga anak-anak kita dan juga kita nantinya oke teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu dalam video yang berbeda dan jangan lupa teman-teman dukung terus aku ya dengan subscribe dan juga teman-teman tekan tombol loncengnya itu biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya oke terima kasih teman-teman semuanya selamat bekerja selamat berjuang dan salam sehat selalu semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan terus semangat untuk mencari rezeki oke teman-teman semuanya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cikin bye bye selamat menikmati